Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, lancar urusannya, lancar reziknya. Kembali lagi bersama saya, kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan berkaitan dengan PINetwork yang terbaru lagi. Di sini langsung dikutip daripada PINetwork Investigator memberitakan informasi paling update hari ini. Di sini ada lowongan di jaringan P ya. Nah, kepada Pionier, Anda sekarang memiliki kesempatan untuk bekerja dari jarak jauh ya, HP Core Team. Nah, kemudian di sini gunakan tautan di bawah untuk mendaftar. Nah, di sini mungkin ada semacam informasi lowongan atau job ya rekan-rekan. Nah, di sini ada lowongan pekerjaan. Blockchain Crypto Community Manager ya, PINetwork United States dari Amerika. Nah, kemudian nanti rekan-rekan yang mungkin bisa mahir dalam bentuk bahasa Inggris dan juga dalam hal teknologi. Nanti bisa ikut melamar ya, dan di sini kita coba cek and re-check saja. Nah, di sini kita diharuskan masuk dalam aplikasi lain ke DIN ya, tapi di sini kita hanya perlu untuk mengulas cacar. Karena kan informasi di sini dalam bentuk bahasa Inggris ya, dari Amerika Serikat. Nah, kemudian di sini juga ada informasi seperti berikut ya. Manajemen Komunitas Blockchain Crypto PINetwork Amerika Serikat satu hari yang lalu. Ketika ada-adaan ingin melamar, langsung klik yang bagian lamar di sini ya. Nah, kemudian di sini kita coba mengulas ya, kita bisa cek and re-check. Nah, di sini juga disebutkan tentang daripada apa itu PINetwork ya, tentang social chain. Nah, di sini informasi yang paling awal adalah PINetwork memiliki lebih dari 35 juta komunitas global dalam platform blockchain ya. Kemudian di sini kami mencari pemula dengan pemikiran strategis untuk mendorong keterlibatan kami dengan komunitas besar ini, serta dengan kelompok sukarelawan yang berdedikasi dalam komunitas ya. Nah, kemudian peran tersebut membutuhkan kolaborasi dengan orang lain yang mengerjakan konten, hubungan, pengembang, operasi, produk, dan teknologi ya. Jadi, di sini ada lawangan yang dibuka oleh pihak core team. Ini berkaitan dengan kolaborasi untuk mengerjakan konten-konten, kemudian juga berhubungan dengan developer atau pengembang, operasi, produk, dan teknologi. Kemudian di sini ada tugas-tugas ya. Nah, di sini tanggung jawab meliputi hal berikut. Kalau latim terdiri dari dua atau tiga anggota untuk membuat dan mengawasi program untuk mendidik, melibatkan, dan menggairahkan komunitas B. Kemudian di sini juga merancang dan menerapkan struktur praktek manajemen. Komunitas untuk memfasilitasi kemampuan komunitas itu sendiri ya, untuk mengatur, mensekalakan, dan tumbuh. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali, nah rekan-rekan juga bisa membaca secara mandiri. Kemudian di sini juga ada syaratnya ya, dua tahun lebih pengalaman dalam manajemen komunitas termasuk berhasil mengelola tim dan memberikan hasil yang luar biasa ya. Dalam lingkungan yang serba cepat, nah kemudian di sini keterampilan utama, organisasi, analisis, dan juga komunikasi yang tertulis ya. Nah, di sini juga banyak sekali persyaratannya nanti rekan-rekan yang merasa siap ya, atau merasa memiliki kemampuan ini dan ingin melamar, langsung saja silahkan ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini juga disebutkan tentang social chain atau social chain INC. PI adalah kriptokaransi sosial baru yang diamankan dan didukung oleh orang biasa, dikembangkan oleh tim dari Stanflok ya. PI dapat dengan mudah ditambang di ponsel dengan biaya rendah finansial, pengurasan baterai terbatas, dan jejak kaki yang ringan di planet ini. Kriptokaransi sosial PI meletakkan dasar untuk platform pengembangan web 3.0, di mana utiliti kriptokaransi dibangun untuk ekosistem online insklusif, di mana orang biasa dapat menangkap bagian mereka yang adil dari PI digital ya, jadi di sini memang dikhususkan oleh seluruh orang, atau sebanyak-banyaknya orang ya, termasuk orang biasa, orang awam, pemula, dan lain-lain. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa PI Network adalah startup technology ya, atau startup. Nah, di sini masih dalam tahap awal, startup technology yang berlokasi di Silicon Valley, Amerika Serikat ya. Aplikasi seluruh kami saat ini memiliki lebih dari 35 juta pengguna aktif di lebih dari 230 negara dan wilayah di dunia. Dengan jejaring sosial kemampuan kripto yang besar, dan ini platform pengembang yang sedang berkembang, kami memiliki potensi untuk menjadi perusahaan pilar gelombang revolusi teknologi berikutnya setara dengan yang dibawa oleh internet. Ini sangat jelas sekali, kemudian visinya untuk membangun ekosistem peer-to-peer pengalaman paling insklusif di dunia, ditolong oleh PI ya, mata uang kripto paling banyak digunakan di dunia. Jadi di sini sangat jelas sekali visi dan visi daripada pihak PI Network itu sendiri, dan di sini juga dijelaskan, PI Network merupakan salah satu social chain ya, atau juga bisa dikatakan di sini masih teknologi startup, yang mana di sini memang dimungkinkan untuk orang biasa itu nanti juga bisa mengaksesnya ya, dan juga bisa mendapatkan keuntungan ketika memiliki coin PI ini sendiri. Nah kemudian di sini nanti rekan-rekan juga bisa memilih pekerjaan ya, di sini ada paroh waktu, kemudian di sini juga bisa mereferensikan ya, untuk mereferensikan kesempatan, kemudian di sini juga ada pekerjaan yang serupa, nah kemudian di sini banyak sekali rekan-rekan bisa mempelajari lebih lanjut lagi ya, berkaitan dengan hal ini. Nah kemudian di sini nanti rekan-rekan bisa klik yang bagian lamar ya, ketika ingin melamarnya. Kemudian di sini kita coba untuk kembali saja, dan di sini banyak sekali ya, informasi dengan informasi berkaitan dengan PI Network. Kemudian di sini masih dalam PI Kasino ya rekan-rekan atau dalam masih PI Network Investigator ya, nah di sini Jack Ma mengatakan bahwa tidak tertarik dengan uang, hari yang paling membahagiakan adalah ketika dia menjadi seorang guru. Kami juga tertarik pada PI, hari paling bahagia adalah Hekaton dibangun sekarang ya, nah ini sangat mantap, artinya di sini uang bukanlah segalanya, dan yang paling penting adalah pengetahuan ilmu dan isi dalam otak rekan-rekan semuanya, atau isi dalam kepala ya, yang memiliki visi dan misi dengan jelas ya, kemudian dipraktekan, kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang banyak ya, atau bisa digunakan oleh sebanyak-banyak orang, nah itu adalah yang paling mantap ya, dan ini juga berkaitan dengan projek yang digagas, atau digagas oleh dokter Nikolas. Kemudian di sini kita beralih ke informasi yang dikutip oleh Kim Ha Wong, beberapa jam yang lalu ya, berkaitan dengan projek PI Network, di sini memberitakan 9 informasi, kemudian langsung saja kita coba untuk mengulas atau membahasnya, nah di sini perdagangan, karena hampir dibuka MyNet, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar dari PI Network, alasannya adalah sebagai berikut ya, ini adalah 9 alasan, nah di sini yang pertama, ini memiliki pengguna terbanyak di dunia cryptocurrency ya, komunitasnya sudah 40 juta, kemudian PI Network memiliki pengguna di 230 negara ya, artinya di sini sudah memenuhi syarat untuk bisa digunakan sebagai mata uang digital secara global ya, karena jumlahnya atau jumlah pionernya sudah banyak sekali atau masih 40 juta, kemudian tersebar di 230 negara ya, mungkin yang nomor tiga di sini ini adalah cryptocurrency, atau jaringan crypto pertama yang melakukan KYC untuk semua penggunanya, yang nomor empat di sini ini adalah blockchain web 3.0, yang memiliki DAPB terbanyak ya, desentral aplikasi yang paling banyak, yaitu melalui bermacam-macam aplikasi ekologi ya, yang terdaftar dalam hackathon, nah ini sangat banyak sekali yang, dan juga bisa dikatakan yang terbanyak ya, dalam proyek cryptocurrency, kemudian crypto ini atau Pnetwork memiliki crypto yang paling siap, yang dapat diterima oleh semua negara di dunia, kemudian memiliki crypto pertama, yang berpotensi menjadi mata uang, yang super berdownload, yang akan digunakan oleh pemerintah di dunia ya, nah ini adalah informasi yang sangat mantap sekali, informasi kelas berat, tentang proyek daripada Pnetwork, kemudian juga memiliki crypto pertama, yang berpotensi menjadi uang dunia, yang akan digunakan oleh semua orang di dunia, kemudian di sini, ini akan menjadi yang terbesar ya, dalam pasar barter cryptocurrency di dunia, kemudian di sini juga Pnetwork memiliki tim, dengan latar belakang listan Flock, atau yang sudah terkenal ya, dengan keunggulan yang sangat mantap, dalam dunia blockchain, dan juga sudah berpengalaman tenang, mantap, dan tahan tekanan dalam bekerja, menuju tujuan besar revolusionernya, ini adalah 9 alasan, mengapa kita harus bertahan dengan Bitcoin, menurut alasan yang disampaikan oleh Kim Ha Wong, di sini ya rekan-rekan, ini sangat jelas dan sangat mantap sekali ya, bagaimana pendapat rekan-rekan, tentu silahkan tulis dalam kolom komentar, yang pasti di sini Pnetwork memang sedang bergerak, dan sedang ditunggu-tunggu agar open my net ya, nah untuk masalah open my net, nanti kita akan coba mengulas atau membahas ya, kita mencari informasi, dengan informasi yang lebih akurat, dan lebih valid, kurang lebih sekian untuk konten dari saya, semoga bisa memberikan informasi yang positif ya, jangan lupa tinggalkan like, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan di subscribe ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!